Haleluya, Glory Terpujilangan Tuhan Kita Kira-kira dan Semangat pada Waktu yang indah ini Karena Tuhan memberikan Kepada kita Pikiran yang Segar Dan tubuh kita yang segar Haleluya Untuk menyambut Suara Tuhan Karena firman adalah perkataan Tuhan Suara Tuhan Yang disampaikan kepada Nabi Untuk memulihkan Mempelahai wanita Kita tahu bahwa berabad-abad berlangsung Iblis selalu bekerja Lagi zaman ini Tetapi Tuhan berjanji Aku akan memulihkan kembali Haleluya, apa yang sudah Habis dimakan oleh pelahang, pelahang Pelopat, pengeri dan pindahan Tuhan berjanji, aku akan memulihkan Kembali Apa yang sudah Habis dimakan oleh Pelahang-pelahang tersebut Itulah sebabnya Ada pemulihan di setiap zaman Tuhan akan menyediakan Makanan Yang segar Bagi Anak-anak jauh Di setiap zaman Untuk supaya Memberikan Kekuatan kembali Dan memulihkan kembali Apa yang sudah hilang Harus dikembalikan Kembali kepada Si pemiliknya yang semula Yaitu Allah kita yang menciptakan Langi dan budi Dan segala isinya Haleluya Inilah kunci di dalam hidup kita Kita Dilahirkan Di sementara waktu Di dunia ini Ya Kita dilahirkan Sementara waktu Dan hidup kita Sementara waktu Di dunia ini Hanya untuk Melakukan sebuah tugas Tugas yang disampaikan oleh Kristus bagi kita Bagi mempelai wanitanya Semuanya harus dilaksana Sesuai dengan program nyara Dan itu harus dikerjakan Dan dilakukan oleh mempelai wanita Setiap orang percaya Harus melakukan tugas masing-masing Sekalipun berbeda-beda Dengan tugas-tugas Yang diberikan oleh Tuhan Sesuai dengan Karunia-karunia yang berbeda Ada yang Ada yang mendoakan Orang yang sakit Sehingga penyakit itu sembuh Ada yang melakukan Yang bisa melakukan Tanda-tanda heran Dan muncet Dan lain sebagainya Bagi seorang nabi Bagi rasul Ya Bagi Penginjil Bagi pemberita pirfan Dan lain sebagainya Itulah semuanya Tetapi Itu Berada di dalam Satu posisi Yaitu Di dalam Tubuh Yesus Kristus Haleluya Semua orang percaya Satu di dalam tubuh Yesus Kristus Hanya satu yang bisa Mengontrol Dan memerintahkan Tubuh ini Dengan bergerak Dan berjalan Dan mengambil Ya Tangan diperintahkan Hanya diperintahkan Oleh satu Yaitu kepala Sendir Kepala kita adalah Yesus Kristus Yang memerintahkan kita Di zaman ini Untuk melakukan Kehendaknya Dan meninggalkan Hal-hal dunia Karena segala sesuatu Harus dipulihkan Kembali Dan harus Diburnikan Dan harus Dilahirkan Dilahirkan Kembali Terlebih dahulu Harus dilahirkan Kembali Sehingga Beranjak Dan meninggalkan Hal-hal Yang duniawi Yang berasal Daripada Duniawi ini Sebab Tidakkan bisa Menyatu Antara dunia Dan surga Itu harus dipisahkan Antara terang Dan gelap Itulah sebabnya Kita harus memiliki Tubuh Teofani Tubuh kita ini Yang fada ini Tidak akan layak Bagi kerajaan surga Tetapi itu harus Dimurnikan Dan digantikan Menjadi tubuh Teofani Sebagaimana Tubuh Yesus Kristus Yang dia miliki Ketika dia Ya Ketika dia Bangkit dari Antara orang mati Dan muridnya Melihat dia Bahwa dia jelas Memakai tubuh Teofani Yang tidak dapat Mati lagi Haleluya Tetapi Akan hidup Untuk selama-lamanya Glory Dan Kita langsung saja Membuka Kitab kita Dan kita Dan kita buka Kitab kita Yang tertulis Di kitab Yol 1 Yol 1 Ayat 1 sampai 4 Demikian Firman Tuhan Firman Tuhan Firman Tuhan Yang datang Kepada Yol Bin Petuel Dengarlah ini Dengarlah ini Hai Para tua-tua Pasanglah telinga Hai seluruh Penduduk negeri Pernahkah terjadi Seperti ini Dalam Jamanmu Atau dalam Jaman Nenek Moyangmu A3 Ceritakanlah tentang itu Kepada anak-anakmu Dan biarlah Anak-anakmu Menceritakannya Kepada anak-anak mereka Dan anak-anak mereka Kepada Angkatan Yang kemudian Dan kita lihat lagi Di Ayat 4 Apa yang Ditinggalkan Belalang Pengeri Telah dimakan Belalang Pindahan Apa yang Ditinggalkan Belalang Pindahan Telah dimakan Belalang Pelompat Dan apa yang Ditinggalkan Belalang Pelompat Telah dimakan Belalang Pelahap Dan kita langsung Saja ke YOL 2 Ayat 25 Aku akan Memulihkan Kepadamu Tahun-tahun Yang hasilnya Dimakan Habis oleh Belalang Pindahan Belalang Pelompat Belalang Pelahap Dan Belalang Pengeri Tenteraku Yang besar Yang kukirim Ke atas Kamu Ayat 26 Maka kamu akan Makan banyak-banyak Dan menjadi Kenyal Dan kamu akan Memuji-muji Nama Tuhan Alamu Yang telah Memperlakukan Kamu dengan Ajaib Dan umatku Tidak akan Menjadi malu Lagi Untuk selama-lamanya Mari kita Bapak kami Yang terkasih Dalam Soroga Sungguh Mulia Tuhan Firman Yang sempurna Ini Yang sedang Kami Bacakan Tuhan Bagi Makanan Rohani Kami Bapak Yang baik Engkau Selalu Memberikan Makanan Yang segar Bagi Kami Setiap Jaman Tuhan Engkau Memberikan Makanan Yang segar Tuhan Bagi Mempelai Wanitamu Bagi Setiap Orang Bicaya Bapak Yang baik Engkau Berjanji Aku akan Memulihkan Kembali Apa yang Habis Dimakan Oleh Belalang Pendahan Pelopak Pengeri Tuhan Itulah Sebabnya Engkau Mati Dikayu Salih Tuhan Untuk Memulihkan Semuanya Itu Dan Engkau Berkata Rubuhkan Baik Ini Dan Aku Akan Membangun Kembali Dalam Tiga Hari Engkau Bangkin Dari Antara Orang Mati Tuhan Sehingga Matahari Tuhan Terbit Kembali Apa yang Sudah Dimakan Oleh Musim Dingin Itu Tuhan Sehingga Daun-daunan Berguguran Benih-benih Tidak Dapat Tumbuh Tuhan Oleh Karena Tidak Ada Sinar Matahari Tetapi Ketika Sinar Matahari Terbit Kembali Tuhan Maka Semuanya Benih-benih Akan Tumbuh Kembali Dan Setiap Pohon Tuhan Dan Setiap Bunga Akan Bekar Kembali Tuhan Oleh Karena Diterpah Oleh Matahari Yang Sempurna Itu Bapak Yang Baik Engkau Tuhan Bakit Dari Raktor Mati Matahari Terbit Tuhan Pada Pagi Hari Tuhan Haleluya Engkau Memulihkan Segala Sesuatunya Dan Membuat Hati Kami Bersuka Cita Dan Melompak Lompak Tuhan Pikiran Kami Berglori Tuhan Menuju Dan Melihat Memandang Kepada Kristus Bahwa Sang Penebus Kami Kau Kerabat Kami Terdekat Hidup Kembali Tuhan Terima Kasih Bapak Semuanya Pohon Dan Bunga Dan Segala Tuhan Ternak Dan Segala Tuhan Minatan Yang Ada Di Dalam Hutan Tuhan Semua Bersuka Cita Karena Mereka Tahu Tuhan Bahwa Penebus Tuhan Kembali Lagi Untuk Memberikan Sinar Yang Mulia Itu Terima Kasih Bapak Di Surga Terima Kasih Tuhan Urapan Yang Sempurna Bagi Kami Pada Waktu Yang Merindah Ini Dapat Kami Reserahkan Tuhan Terima Kasih Bapak Berikan Tuhan Kepada Kami Berkat Berkat Tuhan Dan Berikan Tuhan Kepada Kami Beritahuan Lebih Lagi Akan Firmamu Urapi Kami Tuhan Dan Berlaruh Kudus Mengajar Kami Dan Memimpin Kami Pada Waktu Yang Indah Kami Saudara Kami Yang Siman Dengan Kami Tuhan Memberkati Mereka Menyatukan Hati Kami Dengan Satu Pikiran Menuju Kepada Kegekalan Tuhan Dan Merindukan Satu Dengan Yang Lain Dan Mendoakan Satu Dengan Yang Lain Tuhan Dari Kesalahan Kesalahan Diantara Satu Yang Lain Tuhan Bila Engkau Mengampun Segala Kesalahan Terima Kasih Bapak Itulah Tuhan Sesuai Dengan Janjimu Memulihkan Segala Sesuatu Apa Yang Sudah Hilang Kembali Kepemiliknya Tuhan Terima Kasih Bapak Iblis Dan Setan Tidak Bisa Mengambil Satu Jiwaku Tuhan Dari Dunia Ini Orang Orang Kudus Mu Engkau Sudah Berjanji Bahwa Engkau Tidak Membiarkan Orang Orang Tuhan Yang Kudus Akan Melihat Ke Binasa Terima Kasih Bapak Terima Kasih Tuhan Sementara Lagi Kami Akan Mendengarkan Sebagian Dari Firman Mu Biarlah Engkau Tuhan Mengajari Kami Buat Roh Kudus Semu Dan Membawa Kami Menuntun Kami Kepada Seluruh Jalan Kementer Terima Kasih Bapak Berdoa Di Dalam Nama Yus Kristus Saludu Ya Amin Akan Duduk Dan Kita Sudah Melihat Disini Dengan Jelas Bahwa Apa Yang Dikatakan Oleh Firman Tuhan Disini Kitab YOL 1 S1 Dan Sampai 4 Dan YOL 2 25 Sampai 26 Apa Yang Dibertahukan Disini Ini Ditugaskan Dan Dialamatkan Dan Ditujukan Kepada Setiap Orang Yang Percaya Kepada Firman Tuhan Yang Percaya Kepada Sang Penudus Yaitu Anak Kala Yang Hidup Yesus Kristus Yang Telah Menjadi Daging Hanya Untuk Memanggil Dan Membawa Kita Kepada 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 Kekala Dan Yesus Berjanji Aku Tidak Akan Membiarkan Anak Anak Atau Orang Kudus Untuk Melihat Kepinasan Jadi Itulah Sebabnya Setiap Orang Percaya Dari Jaman Dulu Sampai Kejaman Tidak Kepada 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 Tetapi Biarlah Kita Mati Secara Dunia Untuk Melihat Hal-hal Kedunia Dan Meninggalkan Hal-hal Kedunia Dan Beranjak Dan Kembali Kembali Kepada Firman Kepada Taman Yang Disediakan Allah Bagi Mempelai Wanita Untuk Dia Kerjakan Sebab Kita Tidak Mau Bekerja Di Dalam Hal-hal Yang Duniawi Kita Tidak Mau Bekerja Di Dalam Programnya Setan Tetapi Kita Mau Bekerja Di Dalam Programnya Tuhan Hal-hal Dan Apa Arti Semuanya Ini Ya Apa Arti Semuanya Ini Adalah Untuk Supaya Benar-benar Setiap Yang Hilang Harus Dikembalikan Dan Dipulihkan Kembali Kepada Pemilik Semula Siapakah Pemilik Adalah Allah Dan Kapan Dihilangkan Warisan Tersebut Itu Dihilangkan Oleh Adam Di Taman Edin Di Zaman Dulu Tetapi Setelah Itu Hilang Setan Berusaha Untuk Memakan Ya Pohon Tersebut Baik Dari Kulit Baik Dari Daun Baik Dari Ranting Semua Habis Dibakan Tetapi Tuhan Sudah Berjanji Aku Akan Memulihkan Kembali Haleluya Bukan Belalang Belalang Seperti Yang Ada Di Hutan Yang Ada Di Di Daerah Ya Di Daerah Pertanian Yang Akan Memakan Tumbuh Tumbuhan Tersebut Bukan Seperti Itu Tetapi Yang Dimasukkan Belalang Belalang Tersebut Adalah Yang Bernama Iblis Setan Yang Menyusup Kepada Manusia Sehingga Manusia Bekerja Untuk Menyesatkan Orang Orang Bilihan Haleluya Tetapi Tuhan Berjajah Kepada Memulihkan Kembali Dan Kita Lihat Di Kejadian 26 Dikatakan Disini Lalu Berfirmanlah Allah Kepadanya Dalam Mimpi Aku Tahu Juga Bahwa Engkau Telah Melakukan Hal Itu Dengan Hati Yang Tulus Maka Aku Pun Telah Mencegah Engkau Untuk Berbuat Dosa Terhadap Aku Sebab Itu Aku Tidak Membiarkan Engkau Menjamah Dia A7 Jika Sekarang Kembalikanlah Istri Orang Itu Sebab Dia Seorang Nabi Ia Berdoa Untuk Engkau Maka Engkau Tetap Hidup Tetapi Jika Engkau Tidak Mengimbalikan Dia Ketahuilah Engkau Pasti Mati Engkau Dan Semua Orang Orang Bersama Sama Dengan Engkau Siapakah Yang Masukkan Allah Disini Adalah Abraham Dan Sarah Dan Berkata Kepada Aimelek Sebab Aimelek Sudah Mengambil Istrinya Abraham Untuk Menjadikan Istrinya Sekalipun Abraham Berbohong Kepada Aimelek Mengatakan Bahwa Dia Adalah Adiknya Supaya Abraham Tidak Dibunuh Oleh Karena Kecantikan Perasnya Sehingga Dia Berbohong Kepada Aimelek Dan Menyuruh Istrinya Untuk Membohong Aimelek Tetapi Itu Adalah Dengan Setulus Hatinya Haleluya Supaya Supaya Tidak Dibunuh Supaya Sarah Tidak Kehilangan Seorang Suami Dan Dia Pun Juga Tidak Kehilangan Seorang Istri Haleluya Jadi Di pikiran Di pikiran Yang Berhak Seandainya Dia berkata Bahwa Dia Suaminya Tentu Dia Akan Membunuh Aku Supaya Istriku Dijadikan Menjadi Istrinya Supaya Istriku Dinikahi Dengan Aimelek Tetapi Kita Lihat Ketika Aimelek Menyuruh Ya Orang-orangnya Untuk Mengambil Istrinya Dan Membawa Kehadapannya Untuk Menjadikan Untuk Menjadikan Saram Menjadi Istrinya Apa Yang Terjadi Dan Allah Memperlihatkan Dia Kepada Dirinya Dalam Sebuah Mimpi Dan Allah Menengur Dia Allah Berkata Kembalikan Istri Nabiku Haleluya Dan Segala Sesuatu Harus Dikembalikan Kepada Si Pemiliknya Nanti Saya Terangkan Kembali Jadi Memulihkan Artinya Adalah Untuk Mengembalikan Kepada Pendidiknya Yang Terdahulu Atau Mengembalikan Kepada Kondisi Tanah Yang Terdahulu Haleluya Mengembalikan Kondisi Bagaimana Ciptaan Allah Yang Pertama Itu Yang Dibasukkan Bukankah Allah Menciptakan Manusia Serupa Segampar Dengan Dia Jadi Mempelai Wanita Setiap Orang Percaya Harus Dikembalikan Lagi Kepada Yang Semula Sebagaimana Menciptakan Manusia Selupa Segampar Dengan Allah Itulah Manusia Roh Jadi Tidak Ada Di luar Manusia Roh Yang Bersama Sama Dengan Allah Nanti Dikekalan Tidak Ada Yang Manusia Yang Memakai Tubuh Jasmani Separoh Yang Memakai Tubuh Seperti Ini Tidak Ada Harus Kembali Kepada Yang Semula Baiklah Kita Menciptakan Manusia Serupa Sikampar Dengan Kita Maka Kita Nanti Akan Kebali Seperti Itu Adanya Haleluya Kita Tau Sebelum Manusia Jatuh Dalam Dosa Segala Yang Bernama Tubuhan Bici Bician Semua Menghasilkan Buah Yang Sangat Baik Tanpa Dirawat Tanpa Dipupuk Tanpa Diberikan Pesity Dan Sebagainya Mereka Semua Mengeluarkan Buah Atau Berbuah Pada Musimnya Pada Waktunya Tidak Ada Kekurangan Bagi Mereka Tinggal Maka Saja Tinggal Berjalan Jalan Tinggal Memerintah Dan Sebagainya Mengatur Segala Sesuatunya Karena Sudah Diberikan Otoritas Kepada Mereka Jadi Mereka Berhak Untuk Melakukan Apa Saja Yang Mereka Injinkan Haleluyah Apa Saja Yang Mereka Injinkan Karena Yang Ada Di Dalam Pikiran Mereka Adalah Hanya Firman Saja Tidak Ada Yang Lain Jika Keinginan Mereka Adalah Hanya Firman Sebagai Firman Yang Ada Dalam Pikirannya Allah Haleluyah Tetapi Ketika Mereka Jatuh Dalam Dosa Semuanya Hilang Itulah Sebabnya Allah Berjanji Dia Akan Pulihkan Haleluyah Dia Akan Pulihkan Kembali Haleluyah Jadi Kita kan Tahu Artinya Ketika Kita Membaca Kitab IOL 1 Ini Ketika Kita Membaca Kitab IOL 1 1 Sampai 4 Ini Berarti Ini Berbicara Tentang Pemulihan Dan IOL 2 Ayat 25 Sampai 26 Jadi Memulihkan Artinya Membawa Kembali Atau Mengembalikan Sebuah Peklaiman Yang Dapat Dipaksakan Haleluyah Yang Dapat Dipaksakan Itulah Sebabnya Yang Sudah Kita Baca Tadi Yang Dikitab Kejadian Tadi Kejadian 2 20 Ayat 6 Ayat 7 Berbicara Tentang Abime Ayat Melek Sarah Dan Abraham Harus Dikembalikan Kepada Si Pemilik Haleluyah Apabila Tidak Mau Mengembalikan Apabila Dia Tidak Maha Mengembalikan Itu Bisa Dipaksakan Karena Itu Sudah Sebuah Hukum Haleluyah Contohnya Seperti ini Sekalipun 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 Berbadan Kecil Kurus Ya Sekalipun Berbadan Kecil Atau Kurusi Orang Polisi Dia Memiliki Senjata Dinas Ya Dia Memakai Topi Sepatu Dan lain sebagainya Sekalipun Begitu Cepatnya Mobil Sekencang-kencangnya Dia berhak Untuk Menyetop Mobil tersebut Atau Menghentikan Mobil tersebut Haleluyah Tetapi Ketika Mobil Yang Begitu Kencang Begitu Cepat Dia langsung Tiba-tiba Berhenti Ya Itu bukan Karena Itu bukan Karena Kuasa Ada di dalam Mobil tersebut Atau Bagi Penyetir tersebut Atau Di dalam Polisi tersebut Bukan Karena Bukan Karena Ada kuasa Di dalam Dia Tetapi Hukum Itu Ya Ketika Dia Memakai Dinas tersebut Dia sebagai Polisi Hukum Itu berkata Mobil tersebut Harus Berhenti Karena Itulah Hukumnya Haleluyah Jadi Bisa dipaksakan Sesuai dengan Hukum tersebut Sebagaimana Juga Sebagai Mana Juga Ikan Kita melihat Ikan Ya Karena Dia sudah Memiliki Hukum Tersebut Yang Berikan Alah Kepada Ikan Tersebut Betapa Berapa Punuh Kilometer Pun Dalamnya Ikan Tersebut Bisa Menyelam Sampai Sejauh-jauhnya Sampai Ke dasar Laut Tersebut Tidak Perlu Gak Gak Pernah Dia mengeluh Aduh Aku Capek Aku Akan Kedara Sebentar Untuk Cari Angin Yang Sedang Dia Gak Memiliki Seperti Itu Haleluyah Tuhan Sudah Tentukan Dia Untuk Melakukan Hal tersebut Jadi Manusia Tidak Perlu Mencoba Bagaimana Dia Supaya Bisa Seperti Ikan Dan Dicoba Coba Karena Sudah Alah Tentukan Bagaimana Hukum Untuk Ikan Sama 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 Seperti Burung Juga Dia Bisa Sampai Sampai Begitu Tinggi Berpuluh Kilometer Ke Anas Sana Sampai Dia Kek Kelihatan Karena Tuhan Sudah Memberikan Kepadanya Ya Hukum Tersebut Itu Adalah Itulah Hukumnya Bagi Burung Tersebut Halel Sama Juga Dengan Kita Mempelahui Tadi Aki Zaman Banyak Orang Mempercaya Di Zaman Dulu Tuhan Sudah Memberikan Hukum Bagi Kita Halel Kita Tidak Memiliki Kekuatan Kita Tidak Memiliki Kuasa Dan Sebagainya Ya Untuk Menyembuhkan Orang Sakit Dan Memangkitan Orang Mati Dan Sebagainya Tetapi Tuhan Sudah Memberikan Kepada Kita Otoritas Hak Untuk Menyebukkan Orang Sakit Haleluyah Tuhan Sudah Memberikan Hak Kepada Kita Ya Untuk Mengucapkan Firman Maka Firman Akan Jadi Haleluyah Karena Hukumnya Sudah Ada Di Dalam Kita Tuhan Tuhan Sudah Memberikan Otoritas Hak Kepada Kita Tetapi Itu Dialamatkan Bagi Orang Yang Percaya Kepada Kristus Kepada Firmanya Haleluyah Haleluyah Jadi Tidak Tidak Terima Terima Atas Bangunan Tersebut Padahal Sudah Disampaikan Gambarnya Ya Allah Allah Sudah Memberikan Sudah Menciptakan Manusia Sehingga Gambarnya Apakah Allah Mau Menerima Apakah Allah Mau Menerima Mempelai Wanita Atau Orang Orang Percaya Yang Tidak Sesuai Dengan Gendak Yang Tidak Sesuai Dengan Gambarnya Maka Allah Tidak Menerima Haleluyah Itulah Sebabnya Setiap Firman Yang Dituliskan Allah Di dalam Alkitab Ya Harus Sesuai Dengan Perkataannya Tidak Bisa Ditambah Dan Tidak Bisa Dikurang Karena Setiap Firman Harus Kembali Kepadanya Harus Kembali Kepadanya Jadi Setiap Orang Yang Berlakukan Kembenaran Harus Kembali Kepadanya Dan Tidak Kepernah Melihat Kepernyasaan Tetapi Orang Orang Nurhaka Orang Orang Yang Brotak Yang Tidak Yang Tidak Mau Tau Dan Tidak Berduri Kepada Firman Tuhan Tidak Akan Diterimanya Karena Itu Bukanlah Sebuah Bangunan Haleluyah Itu Harus Dihukum Dan Tidak Kan Bisa Mewarisi Kerajaan Yang Kekal Haleluyah Haleluyah Jadi harus Membawanya Kembali Ketanahnya Yang Asli Membawanya Kembali Kondisinya Yang Asli Itu Adalah Hukumnya Untuk Memasakan Pemulihan Kepada Kondisinya Ya Yang Sebenarnya Itulah Pemulihan Dan Kita Lihat Ya Kita Lihat Amos Tiga Tujuh Dikatakan Disana Sungguh Tuhan Allah Tidak Berbuat Sesuatu Tanpa Menyatakan Keputusannya Kepada Hamba Hambanya Itu Para Nabi Dan Yohanes Satu Satu Pada Mulanya La Firman Dan Firman Itu Bersama Sama Allah Dan Firman Itu Menjadari Tidak Di Antara Kita Yohanes Satu 14 Kenapa Dikatakan Sungguh Allah Tidak Berbuat Sesuatu Tanpa Menyatakannya Terlebih dahulu Atau Keputusannya Kepada Hambanya Yaitu Para Nabi Jadi Kalau kita Melihat Bahwa Itu Sesuai Dengan Firman Tuhan Maka Kita Akan Menerima Apa Yang Diajarkan Oleh Atau Yang Sampaikan Oleh Nabi Tersebut Kepada Kita Karena Itu Sesuai Dengan Firman Tuhan Ujilah Dia Dengan Firman Hal Yang Sama Juga Dengan Mempelai Wanita Ujilah Dia Dengan Firman Apakah Hidupnya Selaras Sesuai Dengan Firman Tuhan Katakan Bahwa Dia Adalah Anak Anak Kristus Laki Laki Dan Perempuan Hallelujah Itulah Tandanya Dari Buahnya Kita Mengenal Siapa Mereka Tetapi Semuanya Itu Adalah Janji Allah Tidak Ada Satu Orang Pun Yang Bisa Tinggal Daripada Seratus Ekot Domba Tersebut Semuanya Harus Genap Semuanya Harus Dipulihkan Semuanya Harus Kembali Kepada Tempat Yang Semula Bukankah Orang Percaya Berasal Dari Surga Amin Semuanya Setiap Orang Percaya Harus Kembali Surga Karena Dari Sanalah Mereka Berasal Tetapi Ketika Tiba Penyelangan Tersebut Yang Ketika Tiba Pencampuran Antara Perkataan Setan Dan Perkataan Allah Perkataan 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 Allah Allah Siapakah Mereka Ini Dan Yang Manakah Anak Anak Allah Dan Yang Manakah Anak Anak Inggris Haleluya Tetapi Ketika Dulu Sudah Sempat Dicampurkan Antara Perkataan Allah Dan Perkataan Setan Itulah Sebabnya Belang-belang Tersebut Selalu Bekerja Berabad-abad Dan Setiap Jaman Maka Allah Berjanji Aku Akan Memulihkan Kembali Daun Sudah Harus Dimakan Kulitnya Sudah Harus Dimakan Ratingnya Sudah Harus Dimakan Dan Bahkan Sampai Keakannya Tetapi Masih Ada Kehidupan Di Dalam Pohon Tersebut Haleluya Sesuai Dengan Janji Allah Supaya Anak-anak Allah Tidak Melihat Kebinasa Karena Pohon Tersebut Adalah Perlambang Bagi Umat Manusia Yang Percaya Kepada Allah Haleluya Jadi Kita Lihat Ya Kita Lihat Perlu Yang Memohon Dan Berdoa Kepada Tuhan Supaya Apa Yang Kita Minta Tuhan Berikan Kepada Kita Jadi Kristus Tidak Perlu Berdoa Dan Memohon Allah Tidak Perlu Berdoa Dan Memohon Karena Dia Adalah Allah Yang Mencetakan Segala Sesuatunya Jadi Kita Yang Perlu Memohon Dan Berlutut Meminta Kepada Tuhan Supaya Dia Memberikan Apa Yang Kita Inginkan Apa Yang Kita Mohonkan Dari Tuhan Haleluya Jadi Hal Yang Sama Juga Dengan Rasul Dan Nabi Mereka Harus Berdoa Dan Berlutut Memohon Juga Kepada Tuhan Hanya Siapa Yang Tidak Perlu Berlutut Dan Memohon Hanya Allah Sendiri Karena Dia Sang Pencipta Kita Haleluya Itulah Sebabnya Firman Allah Datang Kepada Nabi Melalui Seorang Nabi Untuk Menyampaikan Pesannya Kepada Kita Haleluya Jadi Hanya Kepada Nabilah Datang Firman Hanya Kepada Kitalah Datang Firman Hanya Kepada Kepunyian Tuhan Yesus Kristus Haleluya Matius 14 19 Dan Lagi Aku Berkatakan Kepadamu Jika Dua Orang Daripadamu Di Dunia Ini Sepakat Meminta Apapun Juga Permintaan Mereka Itu Akan Dikabulkan Oleh Bapak Yang Disuruh Alias Sama Juga Matius 15 20 Sebab Dimana Dua Orang Tiga Orang Berkumpul Di Dalam Namaku Disitu Aku Akan Ada Di Tengah Tengah Mereka Tengah Harus Berimu Orang Beratus Orang Apakah Baiknya Jikalau Orang Banyak Berkumpul Untuk Memohon Dan Meminta Berdoa Kepada Tuhan Itu 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 Indah Dan Baik Tetapi Yang Dimaksudkan Allah Jangan Kau Takut Dua Orang Saja Pun Meminta Dan Memohon Kepadaku Di Dalam Namaku Maka Aku Akan Memberikan Kepadamu Karena Ada Kawanan Yang Kecil Hal Pelosok Pelosok Sana Hanya Dua Orang Mempelai Wanita Haleluya Tuhan Selalu Mendengarkan Doa Mereka Sebab Hukumnya Sudah Ada Di Dalam Diri Mereka Haleluya Mereka Berhak Untuk Menerima Kepada Allah Dan Allah Memberikan Kepada Mereka Karena Tuhan Sudah Memberikan Otoritas Kepada Mempelai Wanita Dan Itu Akan Terjadi Haleluya Jadi Kita Tahu Bahwa Roh Selalu Bekerja Bagi Setiap Orang Yang Percaya Tetapi Roh Tidak Mau Bekerja Dan Tidak Mau Datang Kepada Orang Pendudhaka Orang Yang Tidak Percaya Orang Yang Tidak Takut Kepada Kristus Jadi Sesuai Dengan Alamatnya Haleluya Kita 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 lihat Yesaya 53 Kita singkat Saja Yesaya 53 5 Tetapi Dia Tertikap oleh Karena Pemberontakan Kita Dilewukkan oleh Karena Kejahatan Kita Ganjaran Yang Menatangkan Keselamatan Bagi kita Ditimpakan Kepadanya Dan Oleh Bilu-bilunya Kita Menjadi Sembuh Dan Satu Petrus Dua Ayat 28 Kita Lihat Yang Sendiri Telah Memikul Dosa Kita Di Dalam Tubuhnya Yang Di Dalam Tubuhnya Di Kayu Salih Supaya Kita Yang Telah Mati Terhadap Dosa Hidup Untuk Kebenaran Oleh Bilu-bilunya Kamu Telah Sembuh Haleluya Glory Sembuh Secara Rohani Dipulihkan Kembali Yang Dimaksudkan Disembuhkan Dari hal-hal Kedudawian Dipulihkan Kembali Apakah Penyakit Yang Paling Mematikan Adalah Suara Yang Diterima Manusia Daripada Si Iblis Itulah Yang Bisa Mematikan Jiwa Kalau Penyakit Mempelawan Kita pun Bisa 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 Diserang Penyakit Kita Melihat Ayo Kita Melihat Orang-orang Percaya Di zaman Dulu Mereka Dibunuh Dipenggal Disiksa Mereka Kesakitan Tentu 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 Dalam Alkitab Bahwa Seorang Ibu Ketika Dia Hidak Memelahirkan Tidak Sakit Tidak Ada Jalannya Semua Ibu-ibu Merasakan Sakit Bersalin Haleluya Bagaimana Tengah Rohaninya Semua Mempelawan Kita Merasakan Sakit Bersalin Dunia Mengerang Mempelawan Kita pun Mengerang Dunia Sakit Bersalin Mempelawan Kita pun Sakit Bersalin Tidak Ada Bedanya Tidak Ada Bedanya Antara Ilangan Gandum Tidak Ada Bedanya Mereka Sama-sama Menerima Berkat Dari Tuhan Baik Matahari Baik Hujan Baik Mendung Baik Bencana Dan sebagainya Tetapi Kita Lihat Siapa Yang Harus Dituai Berapa Dalam Betapa Dalamnya Pun Orang Percaya Jatuh Ketengah Tengah Lautan Dan Tubuhnya Tidak Bisa Dapat Atau Dicari Atau Sudah Dimakan Oleh Ikan Itu Tidak Bisa Mengalami Itu Tidak Bisa Menahan Dia Tanah Atau Laut Atau Ikan Tidak Berhak Untuk Menahan Orang Orang Percaya Karena Tuhan Sudah Berjanji Dia Membangkitkan Kembali Haleluya Debo 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 Orang Percaya Sekalipun Dimana Atau Dihabiskan Oleh Bom Atau Ya Bom Nukl Dan Sebagainya Debo Orang Percaya Akan Dibatikan Kembali Oleh Kristus Itu Tidak Janjinya Haleluya Kenapa? Karena semuanya itu sudah ditanggungkan oleh Kristus di kayu salih Semua dosa dan kesalahan sudah ditanggungkan ke dalam dia Hanya seorang diri saja yang bisa menghapus dosa manusia Tidak bisa nabi, tidak bisa malaikat, tidak bisa rasul dan tidak bisa orang percaya Hanya seorang manusia itu Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salih Oleh karena kesalahan dan dosa manusia Haleluya, itulah sebabnya dikatakan Dia direbukan oleh karena kejahatan kita Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sempur Haleluya Kalau bagaimana pelawan kita membaca ini Oleh bilur-bilurnya kami disembuhkan Dari mana? Bukan hanya dari sebuah penyakit Tetapi tujuan yang paling besar disini adalah Disembuhkan oleh bilur-bilurnya Dibulihkan kembali dari hal-hal dunia yang jahat Dan kita akan kembali kepada kondisi yang sempurna Kita berada di dalam jalurnya Tuhan Haleluya Jadi itulah setan sudah merampok Merampok manusia Atas hak istimewanya Jadi sebagai anak laki-laki atau anak-anak perempuan Allah Jadi kita mempunyai hak Pada bagi Kita mempunyai hak Di setiap saat Dari Allah Oleh roh kudus Yang memasakkan pengklaiman Pengklaiman Allah itu Haleluya Jadi kita punya hak Di hadapan Allah untuk memaksakan hukum-hukum Allah Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan Haleluya Bawa dia kembali Jadi itulah pemaksa Pemaksaan Memulihkan kembali kepada kondisinya Yang asli lagi Jadi hukum itu sudah ada di dalam Orang-orang percaya Sama seperti yang saya terangkan tadi Baik buruk Baik ikan Dan lain sebagainya Hukum itu sudah ada di dalam hidup mereka Gak bisa dikotak katik Jadi buruk gak bisa dipaksakan gak terbang Ikan pun gak bisa dipaksakan Gak bisa dipaksakan keluar dari dalam air Ikan-ikannya akan mati Burungnya akan mati Jadi hal Hal yang sama dengan memperliorita Kita tidak bisa dipaksakan bagaimanapun Kita akan tidak dipaksakan Kamu harus kembali dulu Ke Kamu harus kembali dulu Atau kamu harus menyembah bahan ini Seperti Hai maplau Kamu harus menyembah ini dulu Kamu jangan Kamu tinggalkan dulu Tuhan kamu Tidak akan bisa Karena hukumnya sudah ada di dalam kita Kita harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran Gak bisa Bagaimana bucarannya gak bisa Karena kita tidak bisa menentukan hidup kita Atau Dimana posisi kita Atau dimana kita ditempatkan Atau di zaman mana kita hidup Kita tak akan bisa memilih Haleluya Tuhan Kalau boleh Tuhan Apakah kami Kalau boleh Tuhan Apakah Tuhan tidak mau memberitahu kepada kami Berapa lama lagi Tuhan datang Kalau sekiranya Tuhan datang 100 tahun Yang akan datang Yang akan datang nanti Disitulah Engkau Tuhan Menjadikan kami Disitulah kami Tuhan dilahirkan oleh ibu kamu Tidak bisa Supaya kami tidak mati Tuhan sudah menentukan Setiap orang yang percaya Di zaman ini Di zaman yang akan datang hidup Ya Di zaman yang akan datang Dilahirkan oleh seorang ibu Tuhan sudah menentukan semuanya Yang penting Hukumnya Allah Sudah ada di dalam Setiap orang yang percaya Untuk melakukan kendaknya Tidak bisa menyimpang Daripada situ Haleluya Jadi kita lihat Kita lihat Bahwa Allah Mengembalikan Mengembalikan bumi Kedekat matahari Kembali Seperti yang diberitahukan Kepada Manusia di zaman dulu Baik di pertengah zaman Baik di akhir zaman ini Haleluya Jadi ketika matahari Berjauh dari bumi Maka semua benih Tidak akan bisa tumbuh Semua tumbuh-tumbuhan Tidak akan bisa Tidak akan bisa mekar Kalau tidak ada matahari Haleluya Jadi hal yang sama juga Dengan orang-orang yang Berdosa Mereka menjauh dari Anak Mereka menjauh dari Kristus Sehingga mereka Tidak mendapatkan Kehidupan Mereka tidak Mendapatkan Matahari Atau sinar matahari Tersebut Maka benih Tidak akan bisa tumbuh Haleluya Tetapi Ketika matahari Kembali lagi Yesus Kristus bangkit Lagi Dan dia Tidak akan Tidak akan Tidak akan Tidak akan Tidak akan Tidak akan Bagaimana dengan Dunia ini Bagaimana dengan Orang-orang percaya Apakah kita Hidup kembali Ya kita Hidup kembali Kita bersuka cita Burung-burung Di ugara Bersuka cita Segala Pohonan Bersuka cita Segala Bunga-bunga Bersuka cita Semuanya Bersuka cita Karena sang Penebus Hidup kembali Itulah matahari Tersebut Kalau tidak ada Matahari Ya Maka dunia ini Akan kedinginan Semua akan mati Tidak ada Tidak ada Satu orang pun Yang bisa dapat Bertahan Di dunia ini Kalau tidak ada Matahari Haleluya Kalau tidak ada Sinar Kalau tidak ada Kehangatan Yang dimaksudkan Haleluya Tetapi Kalau ada Terang Dan ada Kehangatan Ada sinar Yang memberikan Cahaya Sempurna Bagi manusia Maka semua Hidup Haleluya Jadi kita lihat Ketika orang Berdosa Menjauh Dari sang Ya Sang anak Son Ya Matahari Sun Tetapi Ketika bumi ini Mulai kembali Dan ketika Dia berada Di sana Kematian Membukulnya Musim dingin itu Itu membunuh Segala sesuatu Yang Dapat dia Bulu Di situ Haleluya Tetapi sekarang Ketika bumi Sudah mendekat Kembali Bedi-bedi Yang sedang Terpaling Di atas tanah itu Mereka sudah Membeku Ya Buat dagingnya Sudah Meninggalkan Mereka Dan segala Sesuatunya Sudah lenyak Tetapi Ada sebuah Kehidupan kecil Yang terpilih Dan Sesudah Matahari Kembali Ke posisinya Dengan bumi lagi Maka ada Sebuah Pasca Haleluya Maka ada Sebuah Pasca Sebuah Sebuah Pemulihan Buka-buka itu Bangkit lagi Sekarang Sudah tunya Berbuncuran Sebuah yang Dibunuh oleh Musim dingin itu Dibunuhkan oleh Matahari Sebuah yang Mati Terbunuh oleh Musim dingin itu Maka Dibulihkan oleh Kehidupan Matahari Haleluya Haleluya Glory Gak peduli Mau orang percaya Di zaman dulu Mau pergi ke goa-goa Berdoa Ya Ke bawah pohon Sekalipun mereka Mati digergaji Mati dibunuh Dan lain sebagainya Tetapi Tetapi ketika Sang Anak Matahari Terbit Mereka Dibangkit Kembali Ketika Kristus Bangkit Dari Roktoram Mati Maka Semua Kuburan Orang Percaya Mereka Bangkit Kembali Dan Mereka Pergi Bersama-sama Yesus Ke kota Dan Menempatkan Diri Kepada Banyak Orang Demikianlah Firman Haleluya Itulah Kristus Ketika Dia terbit Haleluya Dan Semua Akan Mendapatkan Kehangatan Yang Percaya Kepada Kristus Haleluya Yaudu Yaudu Aku akan Memulihkan Kepada Tahun-tahun Yang Hasilnya Dimakan Habis Oleh Belalap Pindahan Belalap Pelompat Belalap Pelahap Dan Belalap Pengering Tentaraku Yang Besar Yang Kukirimkan Ke Antara Kamu Haleluya Jadi Semua Yang Dibunuh Di Luar Sana Oleh Musim Dingin Yang Paling Dingin Atau Yaitu Agama Yang Dingin Dan Kaku Ya Maka Menjelang Kedatangan Anak Allah Pada Hari Hari Terakhir Ini Bagi Jaya Dipulihkannya Lagi Kepada Hidup Haleluya Aku akan memulihkan Firman Tuhan Allah Memulihkan Bunga-bunganya Daun-daunnya Alaminya Benihnya Di bumi Dan Karenanya Maka kita Akan Ya Maka kita Akan tahu Bahwa Allah Akan memulihkan Juga Tempat Tinggal Memulihkan Edennya Haleluya Sudah 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 Menerangkan Tadi Bagaimana Eden Yang sudah Tercema Dulu Dan Akan Dibulihkan Kembali Haleluya Dia akan Memulihkan Segala sesuatu Yang dibunuh Oleh kematian Haleluya Jadi Satu-satunya Cara Supaya Itu tetap Ya Tetap Mati Adalah Dengan Menempatkan Menempatkan Ya Menempatkannya Di tempat Yang salah Tetapi Jika itu Jauh Ke tempat Yang benar Itu Pasti Hidup Kembali Jadi Alah Mempengunahkan Kita Jauh Ya Alah Mempengunahkan Kita Jatuh Kesaluran Yang benar Untuk Benar Bagi Pebuli Haleluya Jadi Semua Yang dibunuh Oleh musim Dingin tersebut Dibulihkan Oleh Matahari Kembalinya Matahari Itu Pada Pagi Hari Kebangkitan Yesus Kristus Haleluya Jadi Ia memaksa Ya Ia memaksa Maut Untuk Mengembalikan Apa yang Dimakan oleh Belalang-belalang tersebut Apa yang sudah Hilang tersebut Apa yang sudah Diambil oleh Rosetak Di Taman Edin Allah Allah Memaksa Untuk Mengembalikan Semua Allah Memaksa Abimelek Untuk Mengembalikan Istrinya Abraham Kalau tidak Apa yang terjadi Abimelek Akan mati Seisi Rumahnya Pun Akan mati Orang-orangnya Pun juga Akan mati Kalau Istri Abraham Tidak Dikembalikan Haleluya Ia tidak akan Bisa Bertahan Siapa Orangnya Bagaimanapun Jahatnya Setan Iblis Untuk Menahan Mempelai Wanita Supaya Tidak Menyembah Allah Itu Tidak Bisa Karena Kita adalah Bagian Daripada Tubuh Kristus Jadi Tubuh Kristus Itu Tidak Bisa Dikurangi Sedikit Haleluya Kita Lihat Kita Dia pernah Mengingat Bagaimana Rasul Paulus Menyembihkan Orang Sakit Ketika Rasul Paulus Sudah Pergi Dan Dia meninggalkan Jubahnya Jubahnya Jadi bagi-bagi Semua Penyakit Yang ada Dalam tubuh Manusia Sembuh Kita Bayangkan Bukan tubuhnya Tetapi Jubahnya Ada Kuasa Di Sana Haleluya Ada Hukumnya Di Sana Jadi Matahari Itu Datang Untuk Ya Datang Itulah Itu adalah Hukumnya Allah Jadi Allah Mendepatkan Bumi Kedalam Hukum Ya Hukum Gravitasi Segala Sesuatu Yang ada Di Alam Bekerja Menurut Kehendak Atau Bekerja Menurut Hukumnya Allah Haleluya Haleluya Semua Baik rumput Baik pun Bunga Ya Menjalani Masanya Ya Mati Tetapi Tetapi Ketika Kita Melihat Benih-benih Terletak Di sana Ketika Matahari Datang Maka Benih-benih Tersebut Akan Tumbuh Kembali Haleluya Mas Murah 16 10 Sebab Engkau Tidak Menyerahkan Aku Ke Dunia Orang Mati Dan Tidak Membiarkan Orang Kudusku Orang Kudusmu Melihat Kebenasan Dan Kisah Rasul 27 Mengatakan Sebab Engkau Tidak Menyerahkan Aku Kepada Dunia Orang Mati Dan Tidak Membiarkan Orang Kudusmu Melihat Kebenasan Haleluya Orang Kudusmu Orang Kudusnya Allah Tidak Akan Pernah Bisa Melihat Atau Tidak Melihat Kebenasan Betapa Berharganya Kita Bagi Kristus Betapa Berharganya Orang-orang Percaya Di zaman Dulu Bagi Kristus Semuanya Dipulihkan Karena Setiap Orang Percaya Berasal Daripada Dirinya Sendiri Baiklah Kita Menciptakan Manusia Serupa Sikampar Dengan Kita Mereka Berasal Daripada Firman Yang Di Ucapkan Yang Keluar Daripada Mudut Tidak 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 Bisa Hilang Satu Titik Yota Pun Tidak Bisa Hilang Semuanya 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 Dikembalikan Siapa Yang Siapa Ditarik Ditarik oleh Bapak Aku Akan Datang Kepadaku Orang-orang Yang Sudah Ditentukan Oleh Allah Mereka Semuanya Kembali Kita Akan Kembali Kepada Allah Itulah Sebabnya Posisi Kita Dan Tempat Kita Dimana Pun Kita Berada Hidup Kita Pikiran Kita Selalu Dertuju Kepada Kristus Haleluya Glory Karena Bukan Pikiran Kita Ya Karena Bukan Pikiran Kita Sendiri Melainkan Hukum Allah Ada Di Dalam Hidup Kita Sendiri Itulah Sebabnya Di Kitab Ayu 19 26 Dikatakan Juga Saya Sudah Kulit Tubuhku Sangat Rusak Tanpa Daging Kupun Aku Akan Melihat Allah Tanpa Daging Kupun Aku Akan Melihat Allah Tidak Berlumuk Tidak Berduli Atau Berapa Berapa Ribu Tahun Ya Dia Sudah Melihat Bahwa Kristus Akan Bihidu Kembali Baikit Kembali Dari Tera Torah Mati